Pemirsa kita awali informasi mudik seru pagi ini. Jumlah pemudik di sejumlah pelabuhan penyeberangan terus meningkat sejak Senin Malam hingga Dini Hari Tadi. Di Pelabuhan Merak Banten, kendaraan pribadi harus menunggu sekitar 1 jam untuk bisa masuk ke dalam kapal. Antrean kendaraan pribadi di Dermaga 2 Pelabuhan Merak Banten terjadi sejak Senin Malam hingga Dini Hari Tadi. Untuk bisa masuk ke dalam kapal, pemudik bahkan harus menunggu hingga 1 jam. Pemudik pejalan kaki juga terus memadati jalur antrean masuk kapal demi menyeberang ke bakau Nilampung. Mereka mengaku sengaja mudik lebih awal untuk menghindari keramaian dan mahalnya harga tiket. Kalau malam kurang macet ya, juga nggak panas. Kalau siang kan panas. Jadi kalau ngantri-ngantri begini, agak gerak juga. Kan ini kita udah ngantri sampai 1 jam. Pada arus mudik tahun ini, PT SDP Indonesia Ferry mengoperasikan 7 Dermaga, 73 loket tiket, dan 36 armada kapal. Sekitar 900 pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar tadi malam. Pemudik yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini bertolak ke Labuan Bajo dan Bimanusa Tenggara Barat, menumpang kapal motor Tolang Kabila. Kenaikan jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar terjadi sejak Hamin 15 lalu dan diperkirakan mencapai puncak pada Hamin 7 Lebaran. Tim Liputan N News melaporkan.